Pemirsa ratusan balita di kota Tangerang Selatan mengalami stunting. Berdasarkan data terakhir, kasus stunting di daerah ini mengalami peningkatan hingga 2%. Pemerintah kota Tangerang Selatan terus berupaya mengatasi kasus stunting dengan memberikan bantuan makan bergizi serta program kesehatan lainnya. Dalam gebiar gerakan cegah stunting di pusat pemerintah Tangerang Selatan, ratusan balita bersama ibunya mengikuti cek kesehatan serta menerima bantuan makanan bergizi. Wali kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni mengatakan, meski kasus stunting di kota Tangerang Selatan terendah di Provinsi Banten, namun pihaknya terus melakukan gerakan pencegahan stunting. Walaupun terendah se-provinsi Banten, tapi harapan saya ini bisa terus kita perbaiki angkanya ya. Wali kota Tangerang Selatan itu adalah penggerakan seperti ini yang melibatkan semua pihak. Dari organisasi profesi juga hari ini ikut serta dan gerakan ini akan terus kita lakukan di bawah. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menyebutkan, dari 121.966 balita yang ada di daerah ini, 890 di antaranya mengalami stunting. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,2 persen dari yang sebelumnya 9 persen, saat ini menjadi 9,2 persen. Jadi, survei status gizi Indonesia tahun 2023, angka stunting di Tangerang Selatan itu sebesar 9,2 persen. Tahun sebelumnya 9 persen. Nah, tahun ini baru akan dilakukan kembali survei status gizi Indonesia, itu setiap tahunnya surveinya. Jadi nanti baru akan dirilis di potret kondisi stunting 2024 di Tangerang Selatan itu baru ketahuan nanti di 2025. Sejumlah program telah dilakukan pemerintah kota Tangerang Selatan untuk menekan angka stunting. Seperti pemeriksaan kesehatan secara rutin, makanan tambahan bergizi, program kesehatan ibu hamil, dan edukasi peran nikah. Alin berharap program pencegahan stunting yang dilakukan pemerintah Tangerang Selatan diiringi dengan kesadaran dari masyarakat. Hakina Jini, JawaPosTV, Tangerang, Bantem